Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Beyond Gaming Oke, jadi pada untuk konten kali ini Aku bakal review jutsu terakhir Untuk yang poin 10 ribu Di Summer Siege Battle Pass Jadi langsung aja kita review jutsunya Dan apa sih bagusnya jutsu ini Pertama-tama kita bakal cek dulu Apa sih efek dari jutsunya Kita cek Disini namanya adalah Summon Obelix Good Hand CR, CRnya apa tuh? Gak tau ya Levelnya sih 40 Oh ada damagenya ternyata 600 Cooldown ya standar lah 14 Karena ini gejutsu Jadinya cakranya sekitar 200an Itu wajar sih menurutku sih Disini deskripsinya Summon Obelix to deal high damage on the target And instantly reduce its HP by 12% Jadi instant reduce HP sebesar 12% Berarti ini cocok buat Hunting House By the way ini iconnya lumayan bagus Tapi nanti kita cek dulu Jadi langsung aja kita bakal cobain di Hunting House mungkin ya Ininya aku ganti Dengan ke arah Summon Obelix Jadi ini tuh sama halnya Dengan Ginjutsu yang Taijutsu Taijutsu yang aku punya Yaitu Extreme Rebit Cuma bedanya Kalau Extreme Rebit Boxing itu Dia AOE skillnya Apa sih AOE itu Jadi AOE itu All target ya guys Kalau yang obelix tadi kan cuma single target ya Kalau Ini All target bedanya itu Tapi sama-sama 12% guys Oke Jadi kita langsung saja Kita tes Di Hunting House mungkin Untuk set Gearnya Gampang lah Lawannya Ginjutsu doang ini Oke Langsung aja Kita coba Obelix Goodhand CR Dari 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 segi animasinya sih Aku suka ya guys ya Jadi kita Coba dulu Pakai yang ini Oke Itu efeknya sama Wah Dapet Mungkin Kita review lagi Disini Gami Yankee ya Oke Kita cek dulu Kita coba Kita Bakal Bikin lagi Animasinya bener-bener keren sih Aku Cukup seneng ya Karena Animasinya worth it guys Dari battle pass yang sebelumnya Yang naga itu pun Menurutku cukup-cukup worth it ya Bagus soalnya Dari segi animasinya Oke Nice Boleh sih ini Bagus soalnya Jadi Menurut Menurutku pribadi Ini worth it Untuk kalian dapatkan guys Jadi Secepat mungkin Kalian bisa selesaikan Quest di Battle pass ini Jadi Untuk mendapatkan 10.000 Jadi kalian Semangat aja Untuk mendapatkan Poin ya Karena Eventnya sendiri Battle pass itu Masih ada 33 hari Jadi Aku rasa itu Sangat cukup Untuk kalian Dari segi animasinya Sih mirip-mirip Sama yang Ini sih guys Cuma Beda Kalau Menurutku malah Lebih bagus yang atas Animasinya Soalnya Kalau yang bawah Itu cuma ngelempar kartu Dan itu Efeknya cuma Chaos doang guys Jadi yang atas Menurutku worth it Banyak Jadi mungkin Segitu aja dulu Untuk video Di kali ini Kita bakal Jumpa lagi Di next video Bye bye